Intro Direkturat Reserse Narkoba Polda Jambi melakukan operasi narkoba dalam rangka cipta kondisi di wilayah Jambi menjelang 4, Tahun Baru dan Pilek yang akan datang. Kegiatan yang dilakukan dari tanggal 20-25 November 2018 dengan berjumlah 92 pelaku ditetapkan 9 tersangka. Dan pengguna lainnya diamankan. Barang bukti berupa sabu seberat 29 gram, pilek stasi, timbangan, alat wisap, dan handphone. Jurnar koba Polda Jambi Kombes Pol Eka Wahyu Dianta menyampaikan 92 orang diamankan diantaranya 9 orang tersangka akan ditindak lanjuti. Dan yang lainnya diserahkan ke BNN Provinsi Jambi untuk direhabilitasi. Dalam penangkapan terdapat 3 anak di bawah umur yang masih berstatus pelajar dan 5 perempuan. Kita pagi ini melaksanakan kegiatan EGBOS terkait operasi rutin yang ditingkatkan dalam rangka menjelang Natal dan Tahun Baru. Serta pilek dalam hal ini untuk membuat situasi cipta kondisi di wilayah Jambi aman. Tentunya Direkturan Narkoba dalam hal ini dalam rangka pemberantasan narkoba. Dari hasil operasi rutin yang ditingkatkan, Direkturan Narkoba Polda Jambi dari tanggal 20 sampai tanggal 25 kita mengamankan sebanyak 92 pelaku, pelaku narkoba. Dengan barang bukti sabu seberat 29 gram dan beberapa bisa kita lihat handphone, kemudian peralatan untuk mengkonsumsi narkoba, sabu, bok, pirek, timbangan. Ada di sini semua. Ini tentunya berkat kerjasama dari seluruh stakeholder di wilayah Jambi. Saya sekali terima kasih. Kita bisa mengungkap peredana narkoba di Jambi ini terkhusus di wilayah yang paling banyak kita dapatkan dari Pulau Pandang dan sekitarnya. Dari Jambi, Pau Zancar, Tribrata TV, Salam Tribrata.